Ketika hidup terasa berat, tanganmu Tuhan selalu menopangku. Saat jalan terasa buntung, jayamu Tuhan selalu terangiku. Mujizatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Ketika hidup terasa berat, tanganmu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntung, jayamu Tuhan selalu terangiku. Mujizatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaanmu di sepanjang hidup kami Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini Tuhan, kami masih boleh menikmati semua berkat dan anugerahmu Tuhan. Itu semua warna kebaikanmu Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami ingin memuji dan menikah namamu Tuhan, hadillah di tengah kami Tuhan Yesus. Amin. Segala pujian dan syukur, segala pujian hanya bagimu Yesus. Dengan apa kami balas, segala kebaikanmu di dalam hidup kami Tuhan. Hanya engkau yang layak kami sembah sumber hidup kami. Segala hormat, segala hormat kemuliaan, hanya layak bagimu Tuhan. Hanya layak bagimu, ku sembah Yesus seumum hidupku. Mari naikkan pujian ini dengan hati yang sembuh-sembuh. Segala pujian dan syukur hanya layak bagimu Yesus. Dengan apa kami balas, segala kebaikanmu di dalam hidup kami Tuhan. Kasihmu segala hormat, segala hormat kemuliaan. Hanya layak bagimu, ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian hanya bagimu Yesus. Dengan apa kami balas, segala kebaikanmu di dalam hidup kami Tuhan. Ku balas, kasihmu segala hormat. Segala hormat kemuliaan, hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, kami persembahkan hanya bagimu. Bahkan di setiap saat, di setiap waktu di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Ku balas, kasihmu segala hormat. Segala hormat kemuliaan, hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus seumur hidup. Pakai kubat kemuliaan, pada saat-saat, di dalam hidup kami. Kami memberi kekuatan, Tuhan Yesus menolong dan selamat, tetap percaya Tuhan setia, segala perkara dalam hidup kami dapat kami tanggung di dalam engkau Tuhan. Kami tahu engkau yang memberi kekuatan bagi kami, engkau sanggup menolong kami dalam setiap apapun masalah di dalam hidup kami. Tetap percaya Tuhan setia, segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan selamat, tetap percaya Tuhan setia. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujisatnya disediakan bagiku, ku dianggap dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mungkin mujisatnya disediakan bagiku, ku dianggap dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak mungkin. Bagi Tuhan tak mungkin. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, engkau masih mengizinkan kami boleh berjumpa di dalam ibadah online pada hari minggu ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan tersidup kami. Kami mengucap syukur Bapak, bahkan sepanjang hari ini perlindunganmu sempurna atas kami. Hari ini kami mau membuka hati kami bagi firman Tuhan. Engkau berbicara, sampaikan isi hatimu bagi kami agar kami mengerti Tuhan kehendak, rencana. Apa yang sedang Tuhan lakukan hari-hari ini, bawa kami untuk terus tahu dan mengerti. Supaya kami berada bersama di dalam perkenananmu Bapak. Terima kasih Tuhan, urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Amin, amin, amin. Shalom saudara yang terkasih, selamat siang. Hari ini kita masih berjumpa kembali saudara di akhir dari bulan Januari. Kita bersyukur kita bisa melewati hari demi hari, bulan demi bulan itu semua karena anugerah Tuhan. Ya bahkan kalau sampai hari ini kita masih ada, maka apa yang harus kita lakukan hari-hari ini yaitu mari kita terus mau mengerti rencana dan kendak Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Saya selalu berkata ini adalah hari-hari yang terakhir, ini adalah zaman akhir. Mari kita mau terus berjaga-jaga, bersiap-siap supaya kita tidak ketinggalan ketika satu saat nanti Tuhan datang. Kita semua saudara boleh mengalami janji akan keselamatan yang dijanjikan bagi setiap mereka yang mau percaya kepada dia. Baik hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Ya penting bagi kita saudara hari-hari ini untuk mengerti rencana dan kendak Tuhan supaya kita tidak tertinggal. Kemarin ada seorang yang bertanya kepada saya, Bu ya saya dengerin kotbah-kotbah Ibu. Ya ingin saya tanyakan adalah ya Ibu selalu berkata tidak semua orang Kristen itu diselamatkan. Jujur ya Bu di doktrin gereja saya dari dulu ya kami itu percaya bahwa kami sudah selamat. Ya jadi selama ini ya kami hidup biasa-biasa saja karena kami tahu kami sudah selamat. Tapi setelah saya mendengarkan kotbah-kotbah Ibu, ya Ibu berkata selalu tidak semua orang Kristen masuk sorga. Ya makanya saya berkata hari-hari ini mari kita mendengarkan pengajaran-pengajaran yang benar. Supaya kita tidak tersesat karena mengerikan saudara ketika kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan lakukan, apa yang sedang Tuhan buat dan apa maunya Tuhan. Saya selalu berkata hidup ini bukanlah soal mencapai semua yang kita inginkan namun kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Ya baik saudara kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini saya kasih tema siapa yang diselamatkan. Sesuai dengan judul perikop dari ayat yang akan kita baca ya. Kita akan membaca Injil Lukas pasal yang ke-13 ya. Injil Lukas pasal yang ke-13 saudara ayat yang ke-22. Judul perikopnya kalau saudara lihat Alkitab disana adalah siapa yang diselamatkan ya. Ayat 22 berkata kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada ayat 23 dan ada seorang yang berkata kepadanya Tuhan sedikit saja ke orang yang diselamatkan. 24 jawab Yesus kepada orang-orang disitu. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu sebab aku berkata kepadamu banyak orang yang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Ayat 25 Jika Tuhan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata Tuhan bukakanlah kami pintu dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu aku tahu aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ayat 26 maka kamu akan berkata kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. 27 tetapi ia akan berkata kepadamu aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. 28 disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yaakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. 29 dan orang yang akan datang dari timur dan dari barat dari utara dan dari selatan dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. 29 dan sesungguhnya 30 ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Saudara yang terkasih ketika kita membaca firman ini maka kita tahu saudara bahwa sesungguhnya tidak semua orang itu akan masuk sorga. Sekalipun dia menyebut dia kristen ya sekalipun dia menyebut dia adalah pelayan Tuhan atau siapa saja. Yesus berkata ya jadi ketika ini cerita Yesus berjalan dari kota ke kota dari desa ke desa untuk menyampaikan ya injil kerajaan Allah. Yesus sedang kalau kita lihat di ayat yang di atas Yesus berkata bertobat lah bertobat ya ajakan untuk bertobat lah ya lalu di tengah perjalanan ada seorang yang bertanya kepada dia Tuhan sedikit saja ke orang yang diselamatkan. Pertanyaan ini saudara kenapa orang itu bertanya? Pertanyaan ini dilatar belakangi oleh ya pandangan bangsa Yahudi yang menganggap mereka itu sebagai bangsa pilihan sehingga akan secara otomatis mendapatkan keselamatan. Ya bahkan ini juga terjadi hari-hari ini banyak orang yang menyangka dia sudah kristen dan dialah yang akan selamat ya. Namun kita harus sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan supaya kita tidak tersesat. Orang itu bertanya kepada Yesus ya sedikit saja kah orang yang diselamatkan? Namun saudara ada sesuatu yang menarik disini Yesus tidak menjawab pertanyaannya. Yesus gak ngomong iya hanya sedikit enggak. Yesus juga berkata kepada dia dia adalah orang yang mengikut Yesus loh. Tolong ya dia juga mengikut rombongan Yesus. Ya Yesus gak ngomong begini iya ya tenang saja kalian yang sudah ikut aku pasti akan selamat. Mereka-mereka itu yang gak ikut rombongan kita itu masuk neraka enggak. Yesus berkata kepada dia yang sudah mengikut Yesus. Yesus bilang apa berjuanglah ya berjuanglah supaya ya kamu bisa masuk melalui pintu yang sempit itu sesak itu. Ya berjuanglah kata Yesus ya supaya kamu bisa masuk berjuanglah ya supaya kamu masuk lewat pintu yang sempit itu. Artinya apa saudara? Ya Yesus memberitahukan kepada dia ya sebuah gambaran keselamatan itu ya bukanlah sebuah jalan yang murahan ya. Saya selalu berkata saudara maaf ya masuk sorga itu bukan sesuatu yang murahan ya. Masuk sorga itu bukan oh kita sudah jadi krisen pasti masuk sorga. Ya saya selalu berkata kita mau masuk istana presiden aja itu saudara. Ya protokolnya aturannya aja itu ribet ruwet saudara harus daftar dulu ditanya kebutuhannya apa mau apa. Ya itu harus ya mengikuti protokol yang ada aturan-aturan yang ada itu hanya memasuk istana presiden. Apalagi kita ini sedang ada di dalam sebuah perjalanan yang menuju kepada kerajaan sorga, kerajaan kekal. Kehidupan kekal setelah kematian yang sedang kita tuju ini tidak main-main. Yesus berkata kepada dia berjuanglah ya masuk lewat pintu yang sempit itu ya kata Yesus berjuanglah. Sebab ada banyak orang yang akan masuk ya tetapi mereka tidak akan bisa. Mereka akan berusaha untuk masuk tetapi mereka tidak dapat. Saudara ya artinya disini ada sebuah gambaran bahwa sekali lagi masuk sorga itu bukan sesuatu yang murahan. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Saudaraku yang terkasih kata berjuanglah disini dalam terjemahan bahasa Inggris itu artinya ya sangat menderita. Melalui penderitaan yang sangat dalam. Artinya apa saudara untuk bisa memasuki hidup yang kekal itu kerajaan Allah itu kita harus masuk melalui pintu yang sesak itu. Ya dulu saya itu berpikir pintu yang sesak ini ya pintu kecil gitu. Lalu orang bisa masuk satu-satu saudara ke dalamnya ya asal antri gitu. Dulu bayangan saya begitu. Tapi satu kali saudara saya benar-benar diberi sebuah penglihatan oleh Tuhan. Ketika saat itu saya bergumul untuk mengampuni seseorang. Ya saya bergumul waktu itu mengampuni seseorang yang benar-benar sangat saya anggap melukai hati saya. Ya dia adalah seorang hamba Tuhan juga yang pada waktu itu saya merasa ya. Perlakuan yang tidak adil yang dilakukan kepada kami saudara. Dan saat itu saya benar-benar marah saya kecewa kepada orang ini. Saya bertanya kenapa Tuhan? Ya dia Tuhan tapi dia melakukan yang seperti ini yang itu memang tidak benar. Ya tapi Tuhan bicara lepaskan pengampunan. Saya bilang enggak. Tapi saya memang menyadari saudara ketika saya menyimpan kepahitan itu dan kekecewaan itu. Saya enggak sejahtera. Mau berdoa enggak bisa. Mau apa-apa orang itu kalau benci ya kepada seseorang. Benci sama cinta itu sama-sama. Sama-sama ingat. Kekuatannya itu sama. Tapi yang satu mencintai yang satu membenci. Tapi itu akan sangat mengganggu. Tapi mencintai itu energi positif. Tapi membenci itu energi negatif. Ya sangat mengganggu. Sampai satu kali saudara saya mendapat suara Tuhan itu kamu harus lepaskan pengampunan buat orang itu. Saya bilang enggak Tuhan. Ya enggak. Saya tidak sanggup mengampuni dia. Tapi begitu keras dorongan roh kudus untuk saya masuk ke kamar dan berdoa. Akhirnya saya berdoa saudara. Saya bilang Tuhan saya tahu firmanmu berkata saya harus mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Tapi kali ini benar-benar berat Tuhan dan rasanya saya enggak mampu untuk mengampuni Tuhan. Ya tiba-tiba saya dapat penglihatan saudara. Saya berdiri di satu terowongan. Terowongan itu sangat-sangat sempit. Dan terowongan itu adalah bentuk tubuh saya. Jadi bentuknya itu kepala saya, badan saya. Tetapi ada lebihnya beberapa senti gitu untuk saya bisa bergerak. Namun bergeraknya itu enggak bisa leluasa. Saya harus benar-benar berdiri lurus dengan tangan benar-benar di depan begini. Dan saya tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri. Karena kalau saya menoleh begini leher saya bisa kejepit. Saya melewati terowongan itu ya sempit dan benar-benar hanya bentuk badan dan kepala dan muka saya. Dan saya harus berjalan lurus tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri. Tetapi di ujungnya itu ada cahaya. Dan saya tahu itu adalah jalan keluar dari terowongan itu. Lalu saudara ketika saya sedang dapat penglihatan itu. Saya sambil menangis saudara. Berkata saya tidak mampu Tuhan. Lalu ayat ini muncul di benak saya. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu. Banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat masuk. Tiba-tiba saya ingat tiba-tiba ayat ini datang di dalam penglihatan itu. Lalu saya sambil menangis berkata. Iya Tuhan saya mau Tuhan. Tapi saya tidak mampu. Mampukan saya Tuhan untuk melakukan firmanmu. Saat itu kuasa roh kudus turun atas hidup saya. Dan saat itu juga saya menangis di hadapan Tuhan. Dan saya menyebut nama orang itu. Dan saya berkata Tuhan aku mengampuni dia. Aku mengasihi dia. Saya lepaskan pengampunan. Dan ketika itu juga saya pelong. Tapi apa yang saya mau bagikan di sini saudara. Ternyata saya berpikir pintu itu hanya sebuah pintu yang kecil. Tapi waktu Tuhan kasih saya perumpamaan di dalam penglihatan itu. Saya berada di terowongan yang sempit sekali. Dan itu saya tidak bisa gerak ke kanan dan ke kiri. Bisa mati ke jepit saya. Satu-satunya cara untuk saya bisa melewati itu adalah dengan muka yang tertuju ke depan. Dan melihat ke arah cahaya itu. Dan saya tidak boleh bergerak ke kanan dan ke kiri. Lurus saja jalan pelan-pelan. Ya di dalam penglihatan itu. Ada sebuah kalimat yang berkata demikianlah kamu harus berjuang. Ya untuk bisa mengalahkan kedaginganmu. Mengalahkan egomu. Mengalahkan sakit hatimu. Dan kamu bisa melihat kemuliaan Tuhan itu. Saya menangis hari itu tapi saya dipulihkan Tuhan. Dan saya bisa lepaskan pengampunan. Saudara pergumulan apa yang terbesar di hidupmu hari ini. Mungkin engkau berkata saya banyak menerima WA. Ibu saya tidak bisa mengampuni. Terlalu sakit apa yang suami saya buat. Saya tidak bisa mengampuni anak saya. Saya tidak bisa mengampuni orang tua saya. Hari ini saya mau bilang lepaskan. Berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang berkata. Bu saya terikat dengan dosa, kenajisan, percabulan. Bayarlah harganya. Berjuanglah melalui pintu yang sempit itu. Mungkin hari ini engkau berkata. Ibu saya punya masalah hutang pihutang. Sakit penyakit yang rasanya untuk mempercayai Tuhan. Itu begitu sulit. Saya mau bilang berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Kenapa saudara? Sebab aku berkata kepadamu, kata Yesus. Banyak orang akan berusaha untuk masuk. Tetapi tidak akan dapat. Jangan sampai kita sudah terlambat. Ayat 25 Yesus berkata. Jika Tuhan rumah telah bangkit. Dan telah menutup pintu itu. Kamu hanya akan berdiri di luar. Dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata. Tuhan, bukakanlah kami pintu. Di ayat lain Yesus berkata. Kalau hari ini engkau mendengarkan suaraku. Aku sedang berdiri di depan pintumu. Dan mengetok-ngetok. Dan menunggu ada yang membukakan pintu. Maka aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Kata Yesus. Saudara yang terkasih. Dibiarkan dan izinkan Tuhan masuk dalam hidup kita hari-hari ini. Supaya kita boleh melihat kemuliaannya. Seringkali kitalah yang tidak mengizinkan Tuhan masuk. Karena kita menutup pintu kita dengan kepahitan. Kekecewaan. Dengan rasa tidak percaya lagi kepada Tuhan. Berjuang hari ini. Kita sedang ada di hari-hari yang sulit. Kita ada di masa-masa pemurnian. Di tahun-tahun pemurnian. Tetaplah berjuang saudara. Kenapa? Karena bukan hanya engkau yang sedang ada dalam keterpurukan. Bahkan seluruh orang hari-hari ini. Banyak orang di muka bumi ini juga menghadapi yang sama. Segala makhluk sama-sama mengeluh oleh rasa sakit bersalin yang begitu hebat. Firman Tuhan sedang terus digenapi. Di hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Ya dan itu sedang terjadi sekarang. Bagian kita hanyalah terus berusaha, berjuang, masuk dalam penderitaan yang begitu dalam. Supaya kita bisa melalui pintu yang sesak itu kata Tuhan. Bahkan kita tahu di ayat ini tadi berkata saudara. Ada orang-orang yang mengetok-ngetok terus Tuhan bilang. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Orang-orang itu berkata. Tuhan, bukankah kami sering makan dengan kamu? Ya bukankah kami sering berhadapan dengan engkau? Kami makan dan minum di hadapanmu. Bahkan engkau mengajar di jalan-jalan kota kami. Ya ini adalah orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya bahkan mungkin ada murid-murid Yesus yang bersama-sama dengan dia. Sering makan dan minum. Ini adalah gambaran dari orang Kristen. Yang katanya Kristen, bukankah kami setiap minggu ke gereja? Bukankah aku berseru-seru demi namamu Tuhan? Setiap minggu lo aku ke gereja. Aku ngasih kolektor. Aku bayar perpuluhan Tuhan. Maaf Tuhan bilang, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ya tetapi, ia akan berkata kepada muat 27. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Apa yang menjadi standar Tuhan untuk menyelamatkan saudara dan saya? Cuma satu, pertobatan. Hidup dalam kekudusan. Hidup di dalam pertobatan saudara. Sehingga ketika Tuhan itu melihat kesetiaan kita. Dan memang tidak mudah untuk mempertahankan iman dan kesetiaan. Ada harga yang harus dibayar. Kita tuh harus berjuang masuk dalam penderitaan yang hebat. Berjuanglah kata Yesus. Ya. Berjuang masuk dalam pintu yang sesak itu. Itu bentuknya terowongan. Ya berapa lama kita akan sampai ke sana. Dan di dalam penglihatan tuh bahkan saya tahu ya. Ada sebuah yang panjang atau pendeknya terowongan tuh tergantung dari sikap hatimu. Mau gak kamu melangkah untuk menjalani firman itu? Mari hari ini kita tanggalkan semua yang merintangi kita dalam perjuangan iman untuk mencapai kemuliaan Tuhan. Mari berusaha bangun. Berusaha masuk lewat pintu yang sesak itu. Kenapa? Karena sedikit orang yang menemukannya dan mau menjalaninya. Tetapi lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang memilih jalan itu. Hari-hari ini sekalipun kita diejek so'rohani. Kita diejek ngapain terlalu serius dengan Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh berusaha saudara. Ya kita mau bilang Tuhan kami akan terus berjuang bersama engkau. Kami tahu Tuhan engkau yang memberikan kami kekuatan untuk menang. Bahkan sampai akhir nanti kami boleh keluar sebagai pemenang. Mari kita renungkan firman ini saudara. Terima kasih Bapak. Kami mau sampai akhir hidup kami. Kami mau berjuang melewati pintu yang sesak itu. Melewati pergumulan penderitaan air mata. Dengan mata yang terus memandang kepada Yesus dan setia menjadi pelaku firmanmu Bapak. Ajar kami Tuhan itu dapat melepaskan segala sesuatu yang menghalangi kami. Hari ini kami mau berkata di hadapan Tuhan. Sampai akhir kami menutup mata. Kami mau tetap setia Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapat mahkotamu. Patkan mahkotamu kehidupanku. Patkan mahkotamu kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkotamu kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kami mau setia mengiring-Mu Tuhan. Sekalipun berat Tuhan. Kami mau masuk berjalan di dalam jalan yang sempit itu. Di dalam pintu yang sesak itu Tuhan. Kami tidak mau terlambat Tuhan. Ketika pintu itu ditutup. Kami tidak mau menjadi orang yang mengetok-ngetok dan meminta untuk dibukakan. Bahwa hari-hari ini kami peka dengan keadaan jaman. Kami ada di hari-hari yang terakhir di akhir jaman. Bahkan kami tidak tahu. Kapanpun juga kami dapat dipanggil oleh Tuhan. Kematian di sekeliling kami. Telah kami lihat namun firmanmu berkata berbahagialah mereka. Yang sudah meninggal di dalam Tuhan. Karena mereka sudah beristirahat dari segala jeri lelahnya. Kami mau bahkan ketika satu-satuhan panggil kami. Kami meninggal di dalam Tuhan. Supaya kami boleh menikmati kerajaan surgamu Bapak. Berkati setiap anak-anakmu umatmu yang hari ini mengikuti ibadah online. Apapun persoalan mereka yang membuat hidup mereka jadi sesak. Apapun pergumulan yang membuat mereka harus ada di jalan yang sempit. Ajar kami taat dan setia membuang semua kepahitan, kekecewaan. Bahkan penderitaan-penderitaan ringan yang kami hadapi hari-hari ini. Tidak melebihi kekuatan kami. Taruh iman kami hanya berharap kepadamu Bapak. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk semua umatmu, jemaatmu Tuhan. Bahwa mereka terus kuat hari-hari ini menghadapi persoalan mereka. Dan berserah hanya kepada Tuhan. Kami terus membawa bangsa Indonesia. Berkati bangsa ini. Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya. Dan seluruh jajaran Kabinet Polri TNI. Tuhan memberkati. Terima kasih buat hari ini Bapak. Kami akan melanjutkan hidup kami dalam perkenanan Tuhan. Hari ini hamba berdoa untuk setiap mereka yang ada dalam masalah hutang piutang, sakit penyakit, persoalan rumah tangga, Kepaitan, kekecewaan, bahkan yang mau menyerah di tengah jalan hamba berdoa berikan kekuatan di dalam nama Yesus. Kami percaya kami semua yang setia bertahan akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih buat hari ini Tuhan kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkati langkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati kehidupanmu. Bahkan Tuhan menjadikan hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari ala Bapak cinta kasih Tuhan Yesus Kristus penyertaan ala Rohol Kudus. Menyertai hidupmu melah dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa di Mes Badoa. Shalom. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.